Halo guys, jangan lupa subscribe ya guys Kalo gak subscribe, Kaca sedih nih Hele sok drama kamu Kamu jangan bilang gitu Bo, aku beneran sedih loh nih Pokoknya subscribe ya guys, aku tunggu ini Satu, dua, tiga Yeay, thank you guys Nak, mungkin umur papa sudah tidak lama lagi nak Wah, memangnya berapa lama pak? Mungkin bisa sejam, dua jam, tiga tahun, bapak juga tidak tahu Kenapa gak lima menit aja pak? Oh, kamu memang anak durhaka ya Ya, bukan anak durhaka pak Tadi kan bapak bilang umur bapak sudah gak lama lagi Pokoknya bapak ingin memberikan kamu sebuah warisan tempat cuci mobil Yang belum selesai-selesai bapak bangun dari zaman bapak muda Aduh, bapak ini gimana sih? Umur udah gak lama lagi, malah ninggain beban ke aku Anak kurang ajar, itu bukan beban Itu adalah warisan Oh, begitu ya pak Oke, oke, aku mau, aku mau Tapi pak, aku kan tidak bisa jadi kuli untuk membangun bangunan itu Kalau itu ya kamu pikir sendirilah Masih bagus dikasih warisan Aduh, gimana ya? Ah, kalau gitu aku mau tanya Boy dan Caca dulu ah Mereka kan punya temen builder yang jago Berangkat dulu demi warisan Ah, akhirnya aku selesai juga nih guys untuk buat kue Sekarang waktunya kita temuin si Caca yuk Caca, 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 kamu dimana? Caca, where are you? Lah, kok malah disini kamu? Ini loh, aku tuh lagi mau nonton TV Cuma aku lupa TV-nya belum beli Yaelah, Caca, orang kita gak punya TV disini kok mau nonton Nah itu makanya Caca, by the way malam tahun baru nanti kita mau kemana ya? Ehh, kalau aku sih enaknya kayaknya mau ke Dufan aku Ih, ngapain di Dufan? Loh, biasanya kan kalau malam tahun baru gitu di Dufan tuh ada kembang api, Bo Ih, kalau cuma kembang api terus mah aku bosan Boy, Caca, Boy, Caca, permisi Wah, kayaknya mereka gak denger nih kalau aku ada disini Masuk aja ah Boy, Caca, Boy, Caca Wih, dih, siapa nih Caca? Kok tiba-tiba panggil-panggil kaget loh aku Itu loh, anaknya babe orang kaya itu loh, Bo Masa kamu gak kenal sih? Boy, Caca, tolong aku dong Aku lagi dikasih warisan sama babeku Tapi masalahnya warisan itu belum jadi sepenuhnya Hah? Warisan? Warisan apa tuh? Jadi, babeku itu udah sakit-sakitan, Boy Dan dia itu pengen memberi aku proyek pembangunan cuci mobil yang belum jadi Tapi masalahnya aku itu gak bisa kalau disuruh bangun-bangun kayak gitu Oh, jadi begitu Aku tahu kamu pasti kesini mau minta tolong sama kita kan? Karena kita punya temen yang jago bangun-bangun Iya, betul banget Oke, kalau gitu ayo Chris kita bangun tempat cuci mobil bapakmu Let's go, let's go Ayo kita berangkat, Boy Ayo, ayo, ayo Biasa dia sih kalau jam segini suka nongkrong di mana tuh, Cac namanya, Cac? Oh, di Alphamart, Bo Oh iya, bener di Alphamart Biasa sih dia sama temen-temen kulinya suka di situ Iya, bener Nah, itu sana dia itu Pak Builder, Pak Builder Pak Builder, I'm coming Aku ada proyek untuk kamu, Pak Builder Halo, halo Wah, tumben kalian kemari Ada proyek apa nih mau diberi sama aku? Itu loh Pak Builder Ini anak paling kaya di desa kitab Dikasih warisan sama bapaknya Cuma dia gak bisa bangun, Pak Oh, begitu ya Gampang itu, gampang Nanti aku akan kerahkan anak buahku Tapi kalian juga harus bantu ya Oh, siap itu Pak Builder Siap, gampang Ayo, tunjukkan aku lokasinya Ayo, Pak Oh, jadi ini tempatnya ya Wah, menurut kamu gimana nih, Cak? Wah, menurut aku sih, Bo Ini tuh berprospek loh sebenernya Berprospek itu apa? Berprospek itu bagus ininya Apa namanya, pendepannya tuh bagus gitu loh Apalagi tuh lihat kamu di ujung sana Itu ada tulisan Anda memasuki kawasan jalan besar Jadi, kemungkinan bakal banyak mobil yang lewat sini loh Oh, bener juga Oke, kalau gitu teman-teman Sekarang kita langsung bangun Yuk Wah, ternyata ini bangunannya bapaknya bener-bener belum selesai, Cak Iya, ini bapaknya nih ngasih warisan niat gak sih? Ya, mungkin kan bapaknya udah sakit-sakitan, Cak Makanya dia tuh menyuruh anaknya untuk meneruskan pembangunan ini Bisa jadi sih Ya sudah, kita bantu Mana tahu kita dapet persenan Iya, betul Ya, gak dapet persenan gak apa-apa sih Yang penting kita juga siapa tahu nanti butuh kerjaan kan bisa kerja di sini Oh, iya juga, bener-bener-bener Nih, aku lagi bangun kaca-kacanya dulu nih, Cak Ini aku lagi ngaspal jalan nih, Bo Wih, deh, carinya yang gampang loh kamu loh Wah, ini bukan gampang ya, ini sulit ini Ilelele, sulitnya kayak gimana juga itu Ya sulit lah pokoknya lah, banyak soalnya ini Mana kamu kerjanya? Aku kalau gak liat kerja, tak pacul kamu ya Ini loh Oh, bener guys Oke, kalau gitu kita bangun lagi Ini Aurel, kenapa tunduk-tunduk? Diam-diam Kerja kau Kau anak buahnya Pak Wilder kan? Loh, kok malah diam-diam Ayo kerja sana Diam-diam itu nanti bau dia, Bo Kebiasaannya gitu kalau si Aurel Oh, berak ya? Diam-diam berak gitu dia ya Iya, diam-diam bau dilalerin Waduh Udah cepirit dong itu Ini aku dobelin kaca sih di sebelah sini Soalnya kalau gak didobel gak bagus ini Oke, bagian dalam sini sudah, Ca Nah, di atas sini kita kasih putih Supaya dia temanya biru-putih gitu ya, guys Nah, ini si Ca-Ca udah selesai belum ini? Ngaspal jalan lama sekali kamu, Ca Ngaspal jalan Susah, ya Aku tuh ngaspal sendiri nih Nah itu Adek kamu belakang, Rino Awas kamu orang aku mau Ih, sana aku sendiri aja Dia suka ngancurin ini Uh, bahaya juga ini Jadi kayak zombie dia suka ngancur-ngancurin rumah dan barang Oke, teman-teman Di sebelah sini bangunannya udah hampir jadi semua ya Di sini kita bikin dua Jadi itu kalau di sebelah kiri sini mobil-mobil sedan gitu Dan di sebelah kanan ini mobil-mobil yang agak gede nanti, guys Nah, dan bentuknya itu seperti ini, guys ya Mirip tempat cuci mobil yang beneran dan asli realistis Sementara di atas ini pak builder sedang membangun apanya nih Wah, kita belum tahu, guys Kayaknya dia membangun ini ya Tempat namanya gitu ya Nah, sementara ini yang punya malah diem-diem aja di sini Nggak mau kerja kamu, weh Sudah dibantuin loh kamu ini Weh, bantu, weh Ayolah Dan di sebelah sini ini belum jadi sih, Cak Ini mau dibuat apa ya? Itu kayaknya tempat pipis Tempat pipis apaan? Mana ada tempat pipis di sini? Mana sih ini? Iya Iya, tapi itu lebih mirip mobil sih Lebih mirip mobil apanya? Bentuknya ini tuh mobil, kamu tahu nggak? Masa sih? Astaga Aku nggak mengira loh Aku pikiranku cuma apa gitu di sini, Cak Ini tuh bentuk mobil Itu tuh bentuk mobil Jadi tanda kalau ini tuh tempat cuci mobil Aduh, guys, matanya, guys Ya, sorry Aku kan nggak tahu Nah, ini aliran airnya dialirin kemana nih? Pak builder belum bikin aliran airnya, Cak Masa cuma di tengah sini doang? Harusnya sih Mungkin nanti mau dikasih penyemprot gitu Aku akan isi air di tengahnya sini dulu, ah Eh, aku mau juga dong isi air Nggak usah Kenapa? Kamu cocoknya mainnya di aspal aja Nih, aku isi air kamu ini nggak percaya Lah, kok dibakar? Cak Ah, tidak Kamu keluarkan lava Oh my God Eh, belum apa-apa udah mau kebakar Biarin aja dia, guys Nggak usah ditolong, Cak Biarin aja kebakar Aduh Ternyata itu buat ngebakar Kamu apa tadi yang kamu tulis di situ? Kamu salah Aduh Salah, guys Maaf, maaf Untung nggak hancur Idi, Caca Bukan ngebantuin Malah ngerusain Belum jadi juga ini udah kebakar Kamu buat Ya, maaf Ini mataku agak seliwer-seliwer Gimana gitu, ah Idi Ini seharusnya di sebelah sini juga ada tempat ininya sih Aliran sungai kayak gini Jadi air-air yang di dalam sini ini Setelah mencuci Langsung bisa dialirkan ke sungai yang ada di belakang sini Eh, kok sungai sih Ke God God Iya, benar-benar Nah, ini bagian sini belum jadi ya Ini bagian kantornya nanti Di sini ada si Cupu yang membuat Oke, ini anak buah Pak Builder juga ini Dia jadi bikin di bagian dalam sini interiornya Nanti kita lihat lagi Aku cuma nitip satu ya Kamu tahu kan Kalau mau dapet nilai 10 dari aku harus ada apa? Toilet Iya sih Betul sekali Kalau orang nungguin mobilnya dicuci Kalau nggak ada toilet pas memboker di mana? Di sini aja tinggal jongkok nih loh Ya, kamu aja di sini nanti Tuh, bisa ini Oke lah guys Nanti kita lihat lagi setelah bangunan ini sudah jadi semua ya A few moments later Oke guys Setelah beberapa menit kita bikin Sekarang tempat cuci mobil kita sudah jadi semua guys Nah, ayo Cak Sekarang kita review Let's go Nah, di bagian depan sini Cak Ternyata di sini tuh dibuatin taman yang ada lampu-lampunya gitu loh Wah, estetik banget ini sih Bu Wah, sudah pasti Nih ada penduduknya nih Tukang kebunnya Si Rino tukang kebun Oh iya Wah, keren ya Masa car wash aja punya tukang kebun? Wah, sudah pasti dong Sebenernya ini bukan car wash kita, Deng Ini punyanya temen kita Iya, si Krishogi itu mana anaknya? Itu, babeh kaya itu loh Nah, ini dia tuh Sudah seneng dia nih Wah, seneng kamu Seneng Seneng Bayar Waduh Loh, kok dihancurin sama tukang kebun? Ya ampun Astaget Rino ini emang bener-bener Rino Waduh Waduh, dihancurin lagi Rino, mending kamu diem deh Kamu itu aja tuh Ngorek Apa tuh Got disana loh Iya, mendingan kamu sana Jaga WC sananya kamu Oke, Cak Kita masuk kesini, Cak Nah, ini disini nih Tempat cuci mobil kita, Cak Wih, mantap Aduh Ini pasti buat bersihin roda kan, Bo Di tengah gini Bukan Ini di tengah begini ini Jadi, kalau air untuk dari cuci mobil Dari atas itu Mengalirnya disini, Cak Oh, ini tuh tempat cuci mobil otomatik Yang langsung masuk itu Iya, jadi pas masuk itu kan Langsung ini bulu-bulunya tuh Ngegelindingin mobilnya gitu loh Terrr Sampai luar sini bersih Mantap Nah, disini tuh mobil yang tinggi-tinggi disini Kalau untuk mobil-mobil sedan Di sebelah sini, Cak Oh, gitu Ya, 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 ya Kamu pernah lihat nggak? Oh, ini mah aku pernah lihat Ini di deket rumahku ada Di kamu tuh yang nggak ada, kan? Oh, sudah pasti di tempatku Tidak ada Oh, kasian banget, guys Aduh Di hutan dia tinggalnya Nanti kalau aku pergi ke Jakarta Nanti aku pengen lihat tempat cuci mobil kayak gini, Cak Ya, nanti tak video ini Itu buat kamu mandi juga bisa, Bo Ih, nanti aku kalau Mau ke tempatmu Aku mau buat challenge Aku mandi di tempat cuci mobil kayak gini Sumpah aku pulang duluan sih Aku mau kalau melihat buku Kamu ngadi-ngadi bisa aja sih Nah, di bagian atas sini ada tulisannya tuh, Cak Car wash Mantap Ini udah kayak profesional banget ini car wash-nya ini Iya, soalnya dananya bapaknya Chris ini banyak, Cak Jadi Pak Builder bangunin yang seperti ini Wow, luar biasa Eh, tunggu Ada yang kurang ini Apa? WC mana, WC? Eh, 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 simbiringin Ada di sini dong WC-nya Lihat nih, ada laki-laki, ada perempuan Tuh, masuk tuh kau Lu ada orang itu Ya ampun, ada orang di dalam Iya, lagi boker si Wanu Zair Ya ampun Nah, di sini WC cewek Aduh, ada orang juga Lah, ini kok kamu malah di sini kamu ini ya Itu WC cewek ya, keluar kamu Tuh, lihat sebelah kamu itu ada Wanu Zair di WC laki Aku gak mau WC di sini ya Ya gak apa-apa, yang penting pas kita lagi kayak nungguin mobil kering gitu kan Kalau mau boker atau pipis bisa di sini Betul juga Terus ada apa lagi, Bo? Nih, tempat cuci tangan nih Supaya tangan kamu higienis, tangan kamu kan kotor dan berkuman Enak aja, aku rajin pake hand sanitizer ya Lihat nih, saking bersihnya sampe contekan jaman SD Mampu kelihatan Widi, widi, widi Sombing sekali Mana ada nyontek kok sombong? Nah, kita lanjut lagi, Ca Di sini, di sini ada kantornya nih Jadi karyawan-karyawan tempat cuci mobil itu suka di sini, Ca Oh, ya, 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 ya Wah, ini kayak kafe bukan sih? Bukan, ya tempat nongkrong aja Ini kan tempat cuci mobil otomatis kan, Ca Jadi di sini itu teknisi-teknisinya itu duduk di sini Sambil memperhatikan mesin Eh, Bo, sini deh, sini, sini Apa? Nih, kamu ke sini masuk, cepetan Ya, kamu aja masuk situ, itu tempat sampah Kamu langsung Ada tulisannya, buang sampah pada tempatnya, masuk kamu Loh, Rino tadi mana? Kasih masuk sini dia Oh, itu lebih pas Rino, sini kamu, Rino Mana tadi itu tukang kebun kita? Sini kamu Aku masukin ke dalam situ kamu, ya Dia ngambek kayaknya Loh, orang dia ngerusain kok dia yang ngambek Tahajar juga itu anak Nah, di sini ini ada ini, Ca Yang ngurusin keuangan saat pembayaran cuci mobil Oh, iya, iya Jelas sih Yang punya lah kalau ngurusin perduitan, Ma Iya, nah dia yang punya Masa orang lain yang jaga kan gak mungkin Tuh, dikasih duit tuh Tuh, 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 weee Udah siap kayak raya dia, Ca Iya, dia udah siap Kita juga siap kayak raya Tapi tanpa dia sadari Di sini tidak ada mobil Kayaknya ini calon-calon tempat cuci kuda sih, Ca Itu bener juga Iya, bisa sih Tapi yang dipikir-pikir tuh yang bodo itu Berapanya Udah tau di sini gak ada mobil Tapi dia usahanya tempat cuci mobil Eh, gak tau Dia itu menyediakan untuk masa depan, Ca Jadi untuk beberapa tahun kemudian Di sini kan pasti udah ada mobil Nanti cuci mobilnya pasti kemari Oh, betul juga Berarti bapaknya ini dukun Mungkin dia bisa melihat masa depan Bisa jadi Nah, pokoknya ya Overall bangunnya itu kayak gini, guys Nah, ini kalau menurut kamu, Ca Ini dapat nilai berapa, nih? Ini karena WC ada Tempat cuci mobilnya minimalis Parkiran tersedia Aku kasih 10 per 10, sih Yeay, 10 per 10, guys Mantap jiwa Oke, teman-teman Mungkin video Bang Boy Si Caca Dan teman-teman Bang Boy Sampai di sini dulu, ya Jika ada salah kata dalam video ini Mohon dimaafkan Oke, see you next time, guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax